Halo Dulur, Assalamualaikum Jumpa kembali di channel Trashna Alif Kali ini aku kedatangan alat audio converter optical Toslink Langsung saja ya lor, kita buka Oke, bagi kalian yang mempunyai smart TV Tapi tidak support kabel RCE audio ke speaker aktif Maka diperlukan alat converter ini lor Langsung kita lihat apa saja isi yang ada di dalam Yang pertama, ini alat audio converternya Kemudian ada kabel optical atau kabel fiber optic Yang panjangnya ini hanya 1 meter saja Oke, yang terakhir ini kita dapat kabel power ya lor Yang nantinya kita hubungkan ke balok charger Aku ambil lagi converternya Dan terdapat user manual atau buku panduan penggunaan alat converter ini Oke, bisa dilihat ini ada caranya Oke, nanti kita sambungkan output kabel speaker nya ke jack aux audio sini lor Jadi tanpa kita sambungkan melalui kabel RCA Nah, di bagian sini ada 3 slot inputnya Yang ini untuk kabel optical Yang tengah untuk koksial Dan di bagian kanan ini untuk power daya nyalur Jika dilihat-lihat, bentuk converternya ini kecil dan simple ya Tidak seperti converter pada umumnya Oke dulu lor Tidak perlu lama-lama Langsung kita eksekusi Di sini Aku sudah mempunyai speaker aktif jadul Tapi masih josh suara nyalur Dengan merek Digitech Nah, di bagian atas speaker Ada Smart TV Samsung 4 Series Dengan ukuran 32 inch Dan nantinya Untuk kabel optical yang terhubung dari audio receiver Kita sambungkan di bagian belakang Smart TV nya ini Nah, sekarang kita sambungkan kabel optical nya ke Smart TV Dan sebelumnya Aku minta maaf lor Karena ruang belakang dari Smart TV yang sempit Tidak bisa aku videokan Tapi Di sini aku berikan gambarannya ya Oke Jika dirasa sudah tertancap kabel optical nya Langsung kita lihat ujung kabel optical di sisi bawahnya lor Terlihat Bagian ujung kabel Ada laser yang menyala merah Menandakan Kalau kabel optical nya ini normal Oke Sekarang kita ambil kabel power Dan kita tambahkan sendiri adapter power nya Langsung kita sambungkan Kemudian Kabel power nya Kita sambungkan ke bagian sini Setelah itu Kita colokkan power adapter nya ke listrik Oke Kita cek lampu audio converter nya Terlihat Terlihat Jika lampu sudah menyala merah ya Nah Selanjutnya Kita sambungkan ujung kabel optical nya Ke audio converter Kita sambungkan ke bagian sini ya lor Yang ada tulisan SPDIF Kemudian Kita ambil kabel RCA speaker Yang sebelumnya sudah aku sambungkan ke jack aux Seperti ini Jadi Jadi sebetulnya Tanpa kita sambungkan RCA speaker nya ini ke jack aux Sudah bisa lor Karena Dari audio converter nya mempunyai dua opsi Untuk transfer audionya Oke Langsung kita sambungkan jack aux nya di bagian sini Jika proses pemasangan tosling sudah selesai semua Langsung kita coba ke speaker nya ya lor Kita nyalakan dulu speaker nya Oke Sekarang kita coba mencari lagu atau musik NCS No copyright song Cari lagu yang aman-aman saja ya lor Langsung kita pilih salah satu lagu Aku pilih yang ini saja Oke lor Iklan dulu Oke lor Jika kita dengar Suaranya sudah masuk ya Ke speaker aktif Coba kita dekatkan suaranya ke speaker Oke Sip Langsung aku tambahkan saja Bass subwoofer nya Wow 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 Menggelegar lor Mantap John Jadi Hanya dengan alat kecil ini Sudah bisa memberikan solusi untuk kalian Yang kesusahan menyambungkan smart tv ke speaker aktif Bagi sedulur yang ingin membeli audio converter ini Silahkan cek link di deskripsi video Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.